Dan yang untuk bisa bertahan di negerinya sendiri adalah para lulusan yang memang harus dibekali dengan kemampuan akademik yang luar biasa, soft skill dan juga hard skill. Apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini, kita nggak bisa tuh belajar yang cuma sendiri aja, karena harus up to date dari detik demi detiknya ya. Jadi sekolahnya juga harus ke teknologi. Melek teknologi, betul sekali. Dan ini ada 144 wisuda angkatan 21, ini baru saja diluluskan ya. Dan ini pertama, ternyata lulusan pertama dari Universitas Teknologi Bandung setelah bertransformasi. Nah seperti apa ya kegembiraan mereka para wisudawan yang sudah melewati banyak SKS, proses bimbingan, sidang, dan yang lain ya. Nah revisi ketemu dosen juga agak-agak sulit bareng lali. Nah ini dia kegembiraan mereka melalui prosesi wisuda pertama dari Universitas Teknologi Bandung. Setelah 15 Februari 2024, Surat Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung menjadi Universitas Teknologi Bandung atau UTB resmi disahkan LLDT wilayah 4 Jawa Barat dan Banten melalui visi dan misi menjadi Sosio Creative Trainer University yang mengembangkan potensi lokal ketatanan global untuk memberikan dampak kemajuan ekonomi bagi masyarakat nasional dan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu melalui pengembangan kemitraan di tingkat nasional, regional, maupun global. Maka dari itu, pada 6 Juli 2024, bertempat di Haris Hotel and Convention Festival CityLink Bandung digelar sidang senat terbuka ke-21, Universitas Teknologi Bandung secara tatap muka maupun virtual diikuti oleh sebagian mahasiswanya yang telah bekerja di luar negeri. Dalam sambutannya, Rektor UTB mengulas sedikit perjalanan transformasi kampusnya dengan rasa haru dan bangga sehingga beliau optimis Universitas Teknologi Bandung akan selalu menjadi pilihan kampus masyarakat yang memiliki daya saik secara global ke depan. Hal serupa juga disampaikan Ketua LL Dikti, wilayah 4 Jawa Barat dan Banten sebagai keynote speaker. Bahkan beliau pun menyampaikan bahwa sekitar 144 wisuda kali ini dapat dikatakan para lulusan awal dari sejak transformasi menjadi Universitas Teknologi Bandung sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi para lulusannya. Bekerja di Jepang, kemudian juga hubungan dengan kemaker sehingga sejumlah pelatihan yang ada dari kelas formal yang di dalam kampus itu kita sinkronisasikan dengan kegiatan di luar kampus. Saat berubah bentuk dari sekolah tinggi menjadi Universitas ada sejumlah kewajiban yang perlu kita penuhi terhadap pemerintah dan masyarakat salah satu diantaranya adalah migrasi data dari sekolah tinggi menuju Universitas. Sinkronisasi nilai akreditasi ini sedang berlangsung sehingga hal-hal berikutnya adalah kita semakin meningkatkan karena bisa dikatakan sekolah tinggi dulu spesifik bidangnya saat ini sudah menjadi Universitas maka bidang kita akan semakin melebar dan luas. Saya mengikuti ya bagaimana perjalanan mereka jadi mahasiswa dari beberapa report cukup aktif di dalam berbagai event peningkatan kompetensi. Mahasiswa bergerak membangun desa. Juga aktif saya lihat dalam program-program pemagangan, kemudian aktif dalam event-event untuk berwirausaha. Saya yakin secara kompetensi itu mereka terbekali dengan sangat baik. Oleh karena itu saya meyakini mereka akan sukses di kemudianan. Dalam kesempatan tersebut, selain stakeholder dari UTB, turut hadir welcome speaker Ketua Yayasan LPPI Bandung yang memberikan semangat kepada para wisadawan dan wisadawati dan harapan ke depan bagi UTB. Hadir juga pembina dan anggota Yayasan LPPI Bandung, Koordinator of Magister Program ITB Stikom Bali, Wakil Ketua Umum IJMI bidang pendidikan dan kebudayaan, para mitra kerjasama Universitas Teknologi Bandung, orang tua dan keluarga wisadawan. Institut itu hanya beberapa program studi atau bidang ilmu. Kalau universitas berbagai bidang ilmu bisa. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk bagaimana UTB ini seperti diharapkan bersama bahwa menjadi salah satu peluang yang dibanggakan oleh masyarakat Jawa Barat khususnya, masyarakat Indonesia bahkan juga nanti bisa mendunia. Inovasi ke depannya pasti di bidang teknologinya gitu ya, baik itu dari sisi akademiknya maupun misalnya dari sisi mahasiswanya, never stop, make an innovation. Satu, cerdas, sudah dikatakan oleh kedua yayasan, satu anak-anak itu memiliki kecerdasan, lalu yang kedua adalah yang paling penting skritualitas, keketi dan keagamaan, dan yang ketiga itu prestasi, jadi so prestasi yang diminati dan diakui oleh masyarakat secara keseluruhan. Ada pun para wisadawan terdiri dari 67 program studi teknik industri, 64 program studi teknik informatika, dan 13 program studi desain komunikasi visual. Momen paling berkesan itu selama di UTB itu pas melakukan kegiatan, untuk DDKV ya, saat melakukan pameran itu, kita semua kayak berkolaborasi antara kelas karyawan, kelas pagi dan kelas malam, untuk membuat sebuah pameran itu, dan mengumpulkan karya-karya terbaik kita. Kampus UTB memfasilitasi saya dengan baik, untuk terus berprestasi, dan ketika saya menjuarai lomba tersebut, kampus memberikan apresiasi terbaik, dengan memberikan penghargaan dan juga benefit lainnya. Tetap semangat, jangan menyerah. Kalian bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, selama berkuliah di UTB, dan terus berprogres. Memang kita berasal dari prodi yang berbeda, tapi tujuan utamanya satu, untuk menjadi manusia unggul.